Saudara, hari ini ada dua agenda politik penting. Gerindra menggelar Rapimnas Usai Gibran didukung Koalisi Indonesia Maju sebagai Bacawapres Prabowo. Sementara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menggelar rapat finalisasi yang juga membahas status Gibran Raka Buming Raka sebagai juru kampanye Ganjar Mahfud. Ada jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di Rapimnas Gerindra dan juga sudah ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Di gedung HN Jakarta Pusat, lokasi di mana rapat TPN Ganjar Mahfud digelar. Terlebih dahulu kita akan ke Rapimnas Partai Gerindra. Triksi, benarkah hari ini Prabowo Gibran akan melakukan deklarasi secara resmi sebagai pasangan Bacawapres 2024 Triksi? Ya Sintia, bisa dikonfirmasi bahwa pada hari ini agendanya adalah fokus ke rapat pimpinan nasional Partai Gerindra. Seperti tadi yang sudah disampaikan juga oleh Prabowo Subianto, selama Ketua Umum Partai Gerindra, bahwa hari ini akan berkonsolidasikan, menyampaikan apa yang menjadi hasil usulan ataupun juga hasil rapat. Dari rapat final semalam dengan tujuh ketua umum partai Komposisi Indonesia. Ini adalah rapat final dari Rapimnas tersebut. Yaknya yang pertama adalah seluruh jajaran dari provinsi hingga ke akar ini menyetujui, akan bersama-sama sebagai cara untuk memenangkan pasangan dan juga adalah setakati terkait dengan skema maupun juga teknis pendaftaran ke KPU nantinya seperti apa yang juga akan disampaikan ke Awak Media sebelum hari pendaftaran. Tadi kalau kami juga mengutip apa yang disampaikan oleh Sufi Dasko Ahmad, bahwa memang pada hari ini berfokus pada rapat internal saja. Dan kami juga sudah pastikan kepada pihak dari Gibran Raka Bumi Raka, bahwa dirinya ini masih berada di Solo dan masih ada giat hingga malam hari ini. Maka dari itu pada hari ini juga dipastikan tidak akan hadir di Rapimnas, karena memang juga sudah selesai untuk rapatnya sendiri, setia dan juga saudara. Lalu kemudian juga yang tadi kami sempat tanyakan kepada Sufi Dasko Ahmad, kapan kemudian pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden ini akan tampil secara bersamaan? Apakah nanti akan ada waktu untuk sebelum mendaftar ke KPU, keduanya tampil bersama lalu disampaikan juga bahwa memang masih dilakukan perumusan? Apakah nanti akan ada acara-acara ataupun juga sesuatu yang akan ditampilkan sebelum nanti mendaftar secara bersama-sama ke Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 25 Oktober mendatang? Sintia dan juga saudara. Tapi ada dua hal yang kemudian menarik untuk diperhatikan dari hasil Rapimnas pada hari ini adalah yang pertama tadi disampaikan bahwa esok hari akan ada satu lagi partai yang kemudian merapat ke Koalisi Indonesia Maju yakni Partai Solidaritas Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Sufi Dasko Ahmad selaku ketua harian Partai Gerindra bahwa sudah diundang dan kemungkinan besar Prabowo Subianto selaku ketua Umum Partai Gerindra ini juga turut hadir dalam deklarasi tersebut. Apakah di momen tersebut Gibran Raka Bumi Raka ini akan hadir juga? Dipastikan ini masih terus dikonfirmasi karena memang masih belum ada informasi ataupun juga undangan-undangan yang disampaikan terkait dengan siapa yang kemudian diundang dalam deklarasi PSI tersebut. Jadi kita nantikan esok hari Sintia seperti apa juga momen deklarasi PSI kepada Koalisi Indonesia Maju. Baik kita akan bergeser ke gedung HN Jakarta Pusat sudah ada Niputu Trisnanda di sana. Putu seperti apa reaksi TPN Ganjar Mahfud usai nama Gibran jadi cawa pres Prabowo Subianto. Dan seperti apa Putu keanggotaan Gibran kita tahu sebagai jubir di TPN. Apakah sudah ada nama penggantinya atau seperti apa nanti mekanismenya? Ya sampai dengan sore hari ini Sintia dan juga saudara TPN masih bersikap santai saja karena kalau kita lihat bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan rapat ini tetap dilakukan oleh TPN tentu saja sampai dengan saat ini juga TPN belum mengumumkan secara resmi struktur lengkap dari tim pemenangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Artinya memang perpindahan atau pergantian nama ini masih mungkin dilakukan. Itu pun menjadi nama Gibran yang tadinya juga tergabung di TPN tentu saja ini jadi pembahasan. Namun kalau kita lihat bagaimana respons dari anggota-anggota TPN baik itu dari ketua ataupun juga wakil sampai dengan saat ini memang fokusnya sama ya ini memenangkan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Bagaimana kemudian daerah-daerah ini mulai disisir satu per satu jadwal perjalanan baik itu safari politik untuk Ganjar ataupun juga untuk Mahfud ini disusun oleh TPN sehingga sampai dengan saat ini peran ataupun juga nasib dari Gibran Raka Buming Raka ini belum diputuskan. Di sisi lain juga Sintia dan juga Saudara yang harus dicermati, Gibran meskipun sudah diusung oleh Golkar lalu pada malam hari kemarin ini juga sudah diumumkan oleh ketua-ketua umum dari Koalisi Indonesia Maju Gibran ini merupakan calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Tetapi Gibran belum muncul satu frame atau satu gambar bersama Prabowo Subianto. Jadi baik itu nasibnya di PDI Perjuangan ataupun juga di TPN ini belum bisa dipastikan secara resmi. Kuncinya bola panas ada di Gibran Raka Buming Raka. Jika memang memilih untuk berpindah ke Prabowo Subianto tentu saja keanggotaannya di PDI Perjuangan ataupun juga perannya di TPN ini pastinya akan hilang begitu saja. Kita nantikan nanti bagaimana Sintia dan juga Saudara. Baik terima kasih Niputu Trisnanda dan sebelumnya juga sudah ada Triksi Valencia. Terima kasih rekan-rekan.